yang paling sedihnya lagi menurut aku sih pak tam call anak dia dan ternyata anak dia itu adalah seorang frontliner jadi rumah pun boleh berkasih sayang apatah lagi kita sebagai manusia pasti kita bisa lebih untuk berkasih sayang terbaik untuk iklan Petronas kali ini Assalamualaikum Wr Wb salam sejahtera semuanya apa kabar ya semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan riski pastinya guys sekarang ini udah puasa tinggal 2 hari lagi jadi harapannya puasa sampai ke hari raya jadi minal aizin mohon maaf lahir dan batin ya sebelumnya untuk subscriber subscriber tercinta dan juga untuk viewer yang selalu stay ataupun selalu support di channel Bang Re ini terima kasih ya jadi maafkan Bang Re jika ada silap kata ataupun jika ada kesalahan dalam berbicara di channel ini maafkan ya kali ini kita akan coba reaction salah satu video iklan raya daripada Petronas kalian tau sendiri kan kalau iklan raya daripada Petronas itu tidak pernah mengecewakan jadi kita akan coba tengok dan kita akan coba reaction sama ada itu memang best ataupun memang sedih ataupun memang bahagia kita sama-sama tengok ya saya sendiri pun belum tengok lagi video ini tapi banyak sekali teman-teman yang DM ataupun suruh reaction video daripada iklan Petronas ini jadi yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe nya sekarang terima kasih oke teman-teman ya kita akan coba tengok video iklan raya daripada Petronas ini yaitu Petronas Raya 2020 antara 2 jendela maksudnya ini 2 rumah ya 2 rumah ataupun jendela itu berhadapan atau macam mana ya kita sama-sama tengok dan disini sudah 1 hari yang lalu dan view sudah 332 ribu wow ini cukup luar biasa ya sebab Petronas kalian tau sendiri kan iklan raya dia itu memang sangat luar biasa dan ya pasti tidak akan mengecewakan so kita akan sama-sama play 1,2,3 play Petronas oh macam animasi ya goyang-goyang rumah dia bergoyang rumah dia cantik animasi dia antara 2 jendela sebuah kisah cinta 2015 selamat air raya selamat air raya selamat air raya selamat air raya syah nak minta ampun kat abah kalau ada salah silap apa-apa tengok cendela wow meriahnya kat bawah ada motor oh buat dodol kan buat dodol tanya gula apa kehen yang pagi-pagi udah minta gula ni alah tahun sekali dia minta gula kamu tu apa kehen muka masak apa kehen kau ada kambing angsa ok kejap kejap apa kehen ini logat mana kalau korang tahu boleh komen kat bawah sebab apa kehen ok ok kita try tengok lagi sebab saya tak seberapa fasis sangat untuk logat play lagi rumah dia bergoyang-goyang oh sawah padi gila cantik cinta oh rumahnya rumahnya ini saling berasar marah ya bercinta agaknya oh 2016 pula assalamualaikum abbas saya minta maaf pak tam gula jangan ada gula tanya gula lagi oh 2017 2018 2019 oh ramai pula yang rumah sebelah ni kan yang rumah pak tam ni seorang je bangga berpenuh ni yang tersentuh ni jadi frontliner anak dia anak dia pun tak balik bawa bawa gula pula yang tahun 2020 dah tak tak tahu ni tak oh meriah ada lampu-lampu raya saling tak ada anak video call hai 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 mak teh mak teh wah masakan dia assalamualaikum mak fazli mak dah dapat dah bungkusan yang fazli hantar tu dapat ni ha ada sanitizer ada tapai muka tapai muka baju baru pun ada baju baru fazli gula ada gula tanya gula pula macam jarak mendekatkan kita jika jendela hati dibuka wow selamat hari raya istimewa fazli hatta hidup ke nak hantar kem paket ke teman boleh berbenar sampai masa teman hantar rombongan teman hantar rombongan oke guys seperti itulah iklan raya Petronas menurut aku animasinya cukup cantik dengan susunan dari tahun 2015 sampai tahun ke 2020 jadi dari 2015 sampai ke 2019 memang meriah gila sebab saudara mak teh tadi memang ramai gila dan pakcik tadi pun seorang seorang Pak Tam namanya dan yang paling sedihnya lagi menurut aku Pak Tam call anak dia dan ternyata anak dia itu adalah seorang frontliner wow rasa macam mana agak sedih kalau kita bisa tengok di situ sebab seorang frontliner telpon bapaknya dan menyatakan bahwa beliau tak boleh balik dan bapaknya pun merasa bangga bebeno bangga bebeno kan dia cakap macam itu so banggalah punya anak seperti anak dia yang menjadi seorang frontliner sebab frontliner ini memang garisan terdepannya garda terdepan untuk menjadi pejubang menangani wabah yang begitu dahsyat dan satunya lagi tadi anaknya adalah pekerja petronas ini iklan petronas sebab itu dimasukkan lagi pekerja petronas dan disitu saling video call memang untuk raya tahun ini hanya bisa menggunakan handphone agar bisa video call satu sama lain dan itulah perbedaan dari hari raya hari raya sebelumnya jadi mungkin kita akan menikmati ataupun harus menyesuaikan keadaan di tahun 2020 ini tidak seperti tahun-tahun yang lepas selalunya sangat meriah kita bisa balik kampung bahkan yang balik itu sampai satu malam penuhkan jam berjam-jam ditempuh untuk balik kampung tapi untuk kali ini kita hanya bisa berhari raya melalui telefon jadi kita harus bisa menyesuaikan keadaan yang sekarang ini dan kita bisa tengok disini ya walaupun cuma animasi tapi itu kena dalam hati kita kena sampai lah pesan-pesannya itu memang sampai dalam hati kita jadi ya inilah time untuk kita mengalami perbedaan ataupun perubahan daripada tahun-tahun yang sebelumnya so menurut aku animasinya ini memang cukup bagus ya bintang 5 lah pokoknya memang keren dengan ya ada suasana kampungnya itu memang kena banget dan ada gunung-gunung ada persawan dan rumah adat melayu kan seperti itu ya jadi memang mantap sekali ada kacau dodol dan ya luar biasa jadi kita bisa tengok kan rumah pun bisa berkasih sayang sebab dalam animasi tersebut ada rumah itu yang bergoyang-goyang dengan ada love-love apatah lagi kita yang sebagai manusia ini pasti kita bisa lebih untuk berkasih sayang ya semoga dengan adanya covid ini kita ambil hikbahnya semoga kita menjadi manusia yang lebih baik kita bisa memanusiakan manusia kalian tahu kan memanusiakan manusia jadi kita bisa lebih bertimbang rasa dengan sesama kita bisa lebih berbagi dengan sesama dan kita juga bisa lebih menghargai satu sama lain so ya yang keruh kita jernihkan yang rapuh kita teguhkan semoga kita dijauhkan dari wabah ini so mungkin sekian dulu untuk video kali ini minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan bangetin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati